Halo semua, hari ini aku sama teman-teman aku bakal pergi ke musim Sasmitaloka, tempat yang ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Museum ini semula adalah kediaman pribadi dari Jenderal Nasution, yang ditempatnya bersama dengan keluarga sejak menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat tahun 1949 hingga wafatnya pada tanggal 6 September tahun 2000. Di tempat ini pula telah terjadi peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Jenderal Besar, Abdul Haris Nasution. Tahun 1965 meninggalkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, peristiwa K30 SPKI menjadi salah satu pengamal hidup yang pahit bagi Jenderal Abdul Haris Nasution. Nampak sejumlah sofa hangat dan meja kecil yang mengisi bagian depan, ruangan tersebut telah digunakan untuk menerima tamu yang nata mengunjungi rumahnya. Ruangan selanjutnya merupakan sebuah ruangan yang benar digunakan sebagai ruang kerja dari Jenderal Kahan Nasution dan terdapat 70 buah kuku karyanya. Ruangan kuning ini berfungsi sebagai ruangan untuk menerima tamu-tamu pentingnya. Pada Kamis malam 30 September 1965, Pasok Pancak Tabirawan mengepung rumah dari Jenderal Kahan Nasution dan terdapat pula juga beberapa bekas tembakan yang masih terlihat di daun pintu. Tempakan-tempakan tersebut mengenai tubuh dari anak kedua dari Jenderal Kahan Nasution, itu ada Irma. Terima kasih telah menonton! Ajudan dari Jenderal Ahan Nasution, yaitu Letupier Tendaya menjadi salah satu korban dari peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!